Pemisah pada masa pandemi COVID-19, wisata virtual menjadi pilihan bagi masyarakat karena bisa menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Seperti misalnya di museum geologi, kini masyarakat bisa mengunjungi museum geologi tanpa harus datang secara fisik. Masyarakat bisa melihat berbagai koleksi museum geologi hingga belajar mengenai berbagai hal yang menyangkut ilmu geologi secara virtual. Masa pandemi COVID-19, mulai 18 Maret 2020 lalu, membuat museum geologi tutup secara fisik. Tapi pihak museum geologi mengantisipasinya dengan cara melakukan tur museum secara virtual melalui aplikasi Zoom atau YouTube. Menurut Kepala Museum Geologi Iwan Kurniawan, pihaknya berupaya menawarkan tur tersebut ke setiap sekolah, hingga akhirnya banyak sekolah yang meminta untuk ikut setiap minggunya. Seperti tur virtual tentang air yang ditayangkan melalui aplikasi Zoom dan YouTube ini. Menurut Iwan Kurniawan, sejak Maret 2020 hingga November 2021, kunjungan virtual melalui aplikasi Zoom terhitung mencapai 380 ribu orang. Belum lagi yang melihat melalui YouTube. Iwan pun optimis target 10 juta pengunjung per tahun sedikit akan tercapai. Nah kalau kita hitung dari mulai Maret 2020 sampai bulan kemarin, kunjungan secara virtual secara Zoom itu di 380 ribu yang mengikuti Zoom. Nah di situ lain masih ada juga di YouTube. Nah artinya kalau kita melihat dari target sebetulnya untuk museum geologi 10 juta per tahun, itu sedikit akan tercapai. Nah yang mana setiap minggu, di hari Senin, tetap kita lakukan secara virtual sampai hari Rabu. Dengan satu permintaan yang akan disampaikan dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sejak November 2021, museum geologi pun mulai dibuka untuk umum. Tapi masih dibatasi untuk Bandung Raya dengan kapasitas pengunjung per hari 300 orang. Menurut Iwan, selama sebulan ini animo masyarakat sangat tinggi untuk masuk ke museum geologi. Karenanya pihaknya pun berencana akan membuka museum geologi untuk masyarakat Jabar mulai Januari 2022. Tentu saja dengan persyaratan pengunjung telah divaksin. Program tour virtual mulai dari belajar ilmu geologi untuk anak-anak hingga talk show tentang koleksi museum akan terus dijalankan. Agar tak hanya masyarakat di Bandung, tapi se-Indonesia bahkan dunia pun bisa ikut mengunjungi museum. Budi Hartati, Bandung TV